Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Ya terkait dengan hasil laboratorium forensik Tentunya saat ini masih di dalam proses pemeriksaan laboratorium Terhitung memang 14 hari kerja estimasi hasil dari pemeriksaan laboratorium forensik Tentunya dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik nanti Hasilnya akan dilakukan analisa lagi Oleh tim dokter forensik yang melaksanakan otopsi kemarin Dengan penyidik Jadi kita bergerakan nanti pada hari Senin Selasa sudah bisa kita sampaikan ke masyarakat Ya dilakukan otopsi Dan laboratorium forensik Ini kan sesuai dengan laporan dari puteranya Saudara Rizki Bebian Yang melaporkan bahwa kematian ikunya atau Ibu Lina Dianggapnya janggal dan tidak wajar Nah tentunya penyidik melakukan langkah-langkah penyelidikan Mulai dari minta keterangan saksi Yola TKB Dan kemarin tanggal 9 Dilakukan otopsi terhadap jenazah Ibu Lina Di dalam pelaksanaan otopsi Itu ada pemeriksaan luar Ada pemeriksaan organ dalam Seluruhnya Seluruh yang kemungkinan akan menjadi penyebab kematian Itu dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium forensik dan tim forensik Apakah mayat meninggal akibat dari keberasa Apakah pengaruh dari Terus dilakukan laboratorium forensik dengan psikologi Semua kemungkinan itu harus dilakukan melalui laboratorium forensik Oke proses tentang apa ini Pak? Setelah nanti keluar hasilnya? Ya hasil nanti dari laboratorium forensik Nanti dari tim dokter forensik yang melakukan otopsi Bersama penyidik Menganalisa data dari hasil laboratorium forensik Yang potensial menjadi penyebab kematian Seiring proses forensik Tedy kan juga berkali-kali mendatangi polda Ini bagaimana Pak? Sedang diperiksa kembali atau bagaimana menungguan psikologi? Bagaimana Pak? Ya untuk pemeriksaan seluruh saksi Yang sudah kita periksa oleh penyidik Dalam penyidikan Dan kita sudah nanti Sudah saksi Yang termasuk dari putra putri Dan penyidikan Kemudian suaminya Berabat Masuk yang rumah kita Dibasang Dan terakhir Kemarin Kita melakukan terangan dari Dokter Al-Islam Rumah sakit Al-Islam Bandung Yang kebetulan waktu Penanganan awal Ditangani Di rumah sakit Al-Islam Bandung Terima kasih telah menonton!